Tite, Brasil akan membawa kembali trofi emas piala dunia yang sudah dua dekade selalu diraih oleh tim-tim asal Eropa, pengalaman Tite di sepak bola Brasil akan membuat Brasil menjadi tim paling ditakuti di Qatar November tahun 2022 nanti. Lama berkecimpung di Liga Brasil membuat pemahaman Tite terhadap, filosofi bermain Jogo Bonito khas Brasil tak perlu diragukan. Lebih dari enam musim bersama timnas Brasil, Tite telah mencoba beberapa strategi dan taktik. Ada beberapa strategi yang menjadi andalan Tite bersama timnas Brasil sejauh ini. Formasi 4-2-3-1 menjadi salah satu favorit Tite di beberapa laga terakhir Brasil. Kemenangan 5-1 atas Tunisia pada laga persahabatan September tahun 2022 lalu menjadi kali terakhir kali Tite menggunakan formasi ini. Sebelum menggunakan formasi tersebut, Tite cukup maniak dengan formasi 4-3-3 menyerang. Wajar saja, Tite sudah pasti memanfaatkan Brasil yang diperkuat banyak pemain sayap kelas dunia dengan formasi ini. Tite juga beberapa kali menggunakan formasi 4-4-2 dengan skema double pivot. Penggunaan formasi ini tentu saja ketika melawan tim-tim dengan kapasitas menyerang yang kuat dan cepat. Selain itu, keberadaan gelandang-gelandang bertahan Premier League seperti Casemiro, Fabinho, Fred, dan Bruno Guimaraes menjadi alasan. Keberadaan mereka tentu menjadi kelebihan timnas Brasil yang patut dimanfaatkan Tite. Timnas Brasil memiliki lini depan yang mengerikan tetapi kekuatan pertahanan mereka jadi pertanyaan untuk Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Brasil, Tite telah mengumumkan skuad resmi di Piala Dunia 2022 yang berisikan 26 pemain. Dari 26 pemain yang dibawa terdapat 9 pemain depan yang memiliki kualitas mumpuni. Kesembilan pemain itu yakni, Anthony, Manchester United, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, Paris Saint-Germain, Pedro, Flamengo, Raffin Ha, Barcelona, Richard Lisson, Tottenham, Rodrigo, dan Vinicius Junior, Real Madrid. Sembilan pemain ini jadi pemain yang diandalkan di klub masing-masing. Dari sederet nama tersebut, sosok Neymar, Vinicius, dan Richard Lisson, sepertinya akan jadi senjata utama Tite dalam upaya memburu gelar juara di Piala Dunia 2022. Kontras dari lini depan yang terbilang mengerikan, sorotan justru mengarah ke pertahanan selekau. Tite tetap memasukkan nama Dani Alvis yang kini berusia 39 tahun. Pemain-pemain lainnya seperti Alex Sandro, Danilo, dan Alex Tels juga sedang tidak dalam level terbaik mereka. Alex Sandro dan Danilo tampil biasa-biasa saja bersama Juventus dan Tels masih berupaya bangkit di Sevilla. Dari nama-nama pemain belakang, praktis hanya Eder Militao dan Markinhoz yang bisa dikatakan tampil stabil di klub, di pertahanan juga terdapat nama Thiago Silva. Meski performa Chelsea tengah menurun, pengalaman Silva dibutuhkan untuk membantu timnas Brazil, sementara lini tengah terbilang solid karena terdapat nama Casemiro, Lucas Paqueta, dan Bruno Guimaraes. Nama terakhir performanya tengah menanjak bersama Newcastle United yang bisa menembus posisi tiga besar Liga Inggris. Neymar jadi salah satu andalan timnas Brazil di lini depan. Timnas Brazil memiliki lini depan yang mengerikan tetapi kekuatan pertahanan mereka jadi pertanyaan untuk Piala Dunia 2022. 12 dari 26 pemain Brazil untuk Piala Dunia 2022 kini bermain di Premier League. Mereka adalah Alisson, Fabinho, Liverpool, Ederson, Manchester City, Thiago Silva, Chelsea, Guimaraes, Newcastle, Casemiro, Fred, Anthony, Manchester United. Selain itu, ada juga nama Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Arsenal, Lucas Paqueta, West Ham, dan Richard Lisson, Tottenham. Tite juga turut memasukkan Weverton, Palmeiras, Everton, Ribeiro, dan Pedro, Flamengo, dalam skuadnya dari mereka yang bermain di Brazil. Aleks Sandro, Danilo, dan Gleison Bremer, Juventus berada di Italia. Daftar pemain timnas Brazil di Piala Dunia 2022. Penjaga Gawang Liverpool, Fred, Manchester United, Lucas Paqueta, West Ham United. Pemain depan, Anthony, Manchester United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar Junior, Paris Saint-Germain. Pedro, Flamengo, Raffin Ha, Barcelona, Richard Lisson, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinicius Junior, Real Madrid.